Oke Rael, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kita, aku guide aja ya, dari CV, ada nggak yang pengen didiskusikan? Kalau CV mungkin saya masih bingungnya kayak gimana masukin kayak job deskripsi Kalau misalnya kayak mungkin di tempat kita kerja dulu tuh nggak terlalu banyak kayak achievement yang bisa kita masukin gitu Terus kan di satu sisi juga kalau di CV aku kan kayak aku pindah-pindah, aku sempat pindah-pindah Nah itu apakah ada jawaban yang sekiranya bisa untuk, jadi nggak, gimana ya Maksudnya kalau misalnya saya sendiri mungkin di saat ini kan udah pengennya kerja yang settle gitu Yang nggak mau pindah-pindah, tapi gimana caranya kita untuk bisa menjawab itu kalau misalnya ditanya Dan kenapa dan gimana, nanti saya juga gimana kira-kira ngomongnya Kalau ya dulu emang saya pengennya pindah-pindah, saya emang pindah-pindah Cuma kalau sekarang saya sendiri pengennya yang udah satu tempat aja gitu Gitu sih, itu dulu mungkin Oke, menarik ya, ada dua pertanyaan Yang pertama itu adalah bagaimana caranya pada saat kita menuliskan, sebenarnya menuliskan pengalaman kerja gitu aja ya Yang dihubungkan dengan terlepas dari job desk kita tuh Yang tanggung jawab kita tuh luas, apa sempit, ada prestasinya apa nggak, gimana ngebungkusnya biar menarik Yang kedua adalah bagaimana kita bisa, satu, menemukan perusahaan yang akhirnya kita bisa settle Tapi dalam perjalanannya ke sana, kalau ditanya kenapa kemarin pindah-pindah, kita bisa menjawabnya secara profesional Oke, nah aku jawabin dari sisi yang general dulu ya Yang pertama terkait dengan menuliskan atau menonjolkan pengalaman kerja Aku share whiteboard disini, apakah sudah muncul Sudah ya Oke, jadi kayak gini Setiap orang yang memiliki pengalaman kerja Dia wajib menonjolkan tiga hal Pertama, ini nggak usah dicatat nggak apa-apa karena nanti ini aku upload ke Youtube ya Yang pertama, itu adalah lingkup tanggung jawab Tanggung jawab, LTJ Lingkup tanggung jawab yang dia miliki di pekerjaan tersebut Lingkup tanggung jawab ini bisa dituliskan dengan angka Contoh, misalkan lingkup tanggung jawab itu apa? Menjual, jangan menjual dulu deh Misalkan kamu jadi staff gitu ya Lingkup tanggung jawab ya bilang aja Memproses setiap pengajuan apa Sebut angka, sekian buah, sekian lembar, sekian dokumen Kalau kamu jadi atasan, boleh kayak gitu Membawahi 10 orang staff sales dan 5 orang staff admin Jadi lingkup tanggung jawab itu muncul Jangan malu untuk memunculkan angka Melakukan pengarsipan dokumen berapa banyak Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Berapa dokumen tiap hari Jadi agar kita tahu workload-nya Menjual, tadi aku bilang Menjual produk kecantikan secara online dalam kurung Sebut marketplace-nya apa misalkan Social media dan marketplace gitu Maupun offline gitu Kalau misalkan memimpin penjualan produk kecantikan Di 10 outlet yang tersebar di Jabodetabek Nah gitu Kelihatan lingkup tanggung jawab Yang hubungannya dengan sumber daya yang dimanage Sumber daya itu bisa manusia, bisa yang enggak ya Yang aset gitu ya Yang aset benda gitu Jadi lingkup tanggung jawab Itu harus ditonjolkan Yang kedua itu adalah Prestasi atau pencapaian Aku sering bilang bahwa prestasi Tidak harus yang Dapat piala, piagam, viral, hadiah gitu-gitu Uang dan lain-lain gitu Tidak harus semacam itu Tapi achievement atau prestasi ini adalah Performa tertinggimu, terbaikmu Pada saat kamu ada di jabatan tersebut Gitu Ini juga sama Jangan males mengeluarkan angka Kalau paling gampang Kalau misalkan seorang sales gitu Bisa meruangkan angka gitu Mampu menjual Mampu menjual 10 unit rumah Per bulan Dengan nilai 30 miliar Misalkan gitu Mampu menjual 2.000 botol sirup Per bulan Mampu membuka sekian cabang Mampu Misalnya kamu jadi Rekrutman konsultan gitu ya Mampu Merekrut 5.000 Kandidat Untuk 20 Klien perusahaan Misalkan gitu-gitu Munculkan lah Kalau kamu nanti nota di Youtube-ku Nanti aku sebut itu sebagai Angka bersatuan Angka bersatuan itu Sekian orang Sekian lembar Sekian gitu kan Atau angka bernilai Sekian rupiah Sekian dolar Atau growth Mampu meningkatkan penjualan Sekian persen Mampu menekan cost 30% dari tahun lalu Dan lain-lain Gitu ya Jadi growth Itu bisa meningkatkan offset Atau menurunkan cost Jadi ini sama Yang tadi pertama itu adalah Menonjolkan tanggung jawab Yang kedua adalah Achievement kamu Prestasi Kalau memang ada Pertanyaan sifatnya Penghargaan benar-benar Kayak gitu Gak masalah Tapi kalau gak ada Performa terbaikmu Kalau gak bisa per hari Di stack aja Per bulan Misalkan Kalau gak bisa per bulan Stack aja Selama kamu di sana Sudah berapa hal Yang kamu handle Gitu kan Kamu jadi manager Project manager Berapa project yang kamu handle Dari berapa klien Misalkan gitu-gitu Ya kan Misalkan kamu kerja Di suat Marketing hotel Misalkan sebut gitu Berapa event yang Berhasil kamu handle Dengan total peserta Berapa puluh ribu Atau berapa ratus ribu orang Sebut gak apa-apa Karena kamu terlibat Di dalamnya Jadi yang pertama itu adalah Tonjolkan soal tanggung jawab Yang kedua itu adalah Tonjolkan achievement Atau prestasi Dan yang ketiga itu adalah Skill apa yang kamu dapat Gitu Setelah kamu ada di jabatan tersebut Di perusahaan tersebut Skill apa yang kamu dapat Skill ini Jumlahnya ada Empat hal Ada Gak harus empat-empatnya ada Tapi skill itu Bisa diklasifikasikan Jadi empat Yang pertama Hubungannya itu Terkait dengan Pengetahuan bidang Dengan bekerja Tadi ya Jualan Jualan produk Kecantikan Misalkan kamu jadi seorang Self-stuff Pengetahuan bidang Apa yang kamu tahu Oh karena aku banyak Ngomong Sama customer Aku jadi tahu Customer service Complain handling Aku jadi tahu Soal promosi juga Berarti sales and marketing Aku jadi Aku kerja jadi sekretaris Aku jadi tahu Soal business administration Gitu-gitu Jadi sektoral Hal-hal yang Terkait pengetahuan bidang Itu yang pertama Yang kedua Skill itu Bisa jadi Aku sebut sebagai Tools and technology Tools and technology Ini jadi dua Hardware Dan software Coba bayangin Dengan menjabat di situ Kamu jadi punya pengetahuan apa Itu yang pertama Yang kedua Dengan bekerja di situ Akhirnya aku bisa Mengoperasikan alat apa Gitu Dengan di situ Aku jadi bisa Mengoperasikan software apa Jadi hardware dan software Kalau gak ada hardware Software aja sebut Kayak gitu Oke Itu yang kedua Yang ketiga adalah Language Gitu Misalnya dengan menjabat Jadi Di situ gitu ya Kamu akhirnya ada kemampuan Bahasa gak yang meningkat Di sana Bahasa apa Sebut aja bahasanya Gitu Dan yang terakhir adalah Solve skill Tidak semua hal ini Harus disebut Yang mungkin bisa kamu sebut Berkali-kali itu Yang dua ini Sama tiga ini Sama bahasa juga bagus deh Nah ini adalah hal-hal Yang harus muncul Di pengalaman Kerja Walaupun Yang skill ini Kamu bisa pisahin Di menu skills Kan ada ya skills Boleh kamu pisahin Ke situ aja Tapi at least Ini adalah yang harus Ditonjolkan Sama orang yang sudah Memiliki pengalaman Kerja Harus muncul di CV-nya Mau CV resume Harus ada semua ini Nah Gimana cara menuliskan Bagian-bagian ini Aku ganti halaman Muncul gak disitu Jadi putih lagi Kelihatan Putih ya Oke Gimana cara menuliskannya Menuliskannya itu adalah Sesuai hirarki ya Orang yang punya pengalaman kerja Pengalaman kerja itu Ditaruh di atas Jadi pengalaman kerja dulu Baru nanti pengalaman pendidikan Baru pengalaman Pengalaman sertifikasi Atau training Pengalaman organisasi Pokoknya pengalaman kerja itu Hirarkinya taruh di atas aja Kalau untuk orang yang sudah punya Pengalaman kerja Ya kan Jadi atasnya pengalaman kerja Mungkin nanti ada profile Ada info pribadi Misalkan Ada profile kamu Yang pakai satu paragraf tuh Atasnya ada nama Ada foto Terserah Tapi pokoknya pengalaman kerja Dia hirarkinya taruh di atas Itu Pengalaman kerja yang kedua Pengalaman kerja ini Dia Dominan Jadi Misalkan si Vimu satu halaman gitu ya Jadi kalau misalkan si Vimu satu halaman gini Misalkan Pengalaman kerja kamu makan tempat banyak Gak masalah segini misalkan Ya gak masalah Yang penting tadi Unsur-unsur yang tadi komplit gitu Ya kan Tapi aku udah gak bisa jabarin Yaudah jadikan dua halaman No problem Gitu Tapi udah dua halaman Tapi Aneh gitu Kalau misalkan aku paksain Malah ada tiga halaman Halaman yang ketiga tuh Malah cuma di atas doang Gitu Organisasi dikorbanin Ilangin Gak usah masukin Yang penting pengalaman kerja tuh Settle dulu Jangan menyingkat Takutnya Banyak kata kunci Kata kunci di pengalaman kerja Gak kamu masukin Hanya karena mengejar halamannya Gak muat gitu loh Iya Gitu Ini intinya kayak begini dulu Untuk tulis pengalaman kerja Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Pengalaman kerja Eh salah Kok salah Warna Yang ketiga Pengalaman kerja itu Dia harus Sebenarnya hirarkinya gak masalah Tapi tuliskan dari yang terkini Gitu Yang 2000 Sini 2022 dulu Baru mundur 2021 2020 Mundur ya alurnya Gitu Semua bagian CV yang ada penanda waktu atau timestamp Tulis dari yang terkini dulu saja Oke Walaupun Ya Dalam ilmu penulisan ini secara global Boleh maju atau mundur Jadi yang dulu Gitu Yang ditulis duluan Baru Kini Alur maju atau mundur Itu sama-sama bagus Yang penting Konsisten Ya kan Kalau yang terkini ya terkini baru mundur semua Gitu Kerja Pendidikan Organisasi Gitu-gitu Sama alurnya Tapi Akan disarankan alurnya mundur gini Biar apa Nanti Nah ini yang poinnya nomor empat Kalau di nomor tiga Itu ada gap Tolong diisi Maksudnya apa Ada gap Ini ya aku tulis ya Misalkan pengalaman kamu ada empat Satu Dua Tiga Empat Ya kan Yang pertama kamu nulisnya ini pengalaman 2020 Sampai 2021 Misalkan Ini 2018 Sampai 19 Misalkan Ini 17 Sampai 18 Ini 16 Sampai 17 Nah Gap ini Hitungannya adalah Timestamp terakhir Ke Sekarang Gap ini harus Terjawab Gitu Gitu ya Itu yang aku Maksud Jadi Itu harus Jadi kalau misalkan aku tulis di suatu sumbu Kamu baca ulang sifimu Tanggal terakhir Bulan terakhir Tahun terakhir Disitu kapan Misalkan disitu kamu tulis Katakanlah 1 Januari 2020 Misal Gitu ya Sekarang Katakanlah Sekarang apa Juni Ini gak ada satunya deh Januari 2020 Sekarang Juni 2022 Gitu Nah Gap kosong ini Gak boleh ada Ini harus kamu isi Biasanya Ya Orang itu Bukannya gak ada biasanya Tapi lupa Buat ngisi Buat update Orang akan sadar Bahwa gap ini Harus diisi Biasanya dengan apa Ya ini Alurnya setelah dibikin mundur Gini Ya kan Setelah dibikin mundur Dia baca ulang sifimu Pak akan sadar bahwa Loh Ternyata Penanda waktu terkini Yang ada di sifiku Ini ternyata 2020 Ya 2021 tuh Gak mungkin dong Gak ngapa-ngapainnya gak sih Terkait entah dengan Pengalaman kerja Terkait dengan pendidikan Training ini itu Pelatihan ini itu Pasti ada dong Gitu Nah Jangan biarkan ini kosong Gitu Nomor empat ini krusial Harus gap ini harus diisi Kenapa harus diisi Untuk dua hal Pertama Agar Ini di mata rekruter Atau perusahaan ya Gitu Kamu dinilai Kalau misalkan gap ini dibayarin Kamu akan dinilai Satu Tidak punya inisi Kiatif Dua Tidak produktif Gitu Nah Ngisi gap itu Jangan sekedar ngisi Contoh Jangan sekedar ngisi Itu gimana Misalnya Ini aku kasih halaman kosong Yang lain aja Di sini Penanda terakhir kamu Tadi aku Asal aja ya Januari Dua puluh Sekarang Jun Ini jangan-jangan Nanti deh Desember Dua puluh Sekarang Jun Dua dua Berarti kan gapnya ini kan Selama 2021 2021 paling sini ya Terus ini 2022 gitu ya Ini kan 2021 Nah Emang sama si dia itu Emang diisi Di CV Apa itu ternyata Webinar Dua webinar Ini katakanlah bulan Juni Apa ya Maret 2021 Ini Juli 2021 Tadi kan aku bilang Ngisi sesuatu yang ada di Gap Yang lebar ini ya Agar kamu dinilai produktif Eh sorry Punya inisiatif Dan produktif Kalau Webinar ini kan Paling sehari Ya gak sih Gitu Sehari juga Berapa jam Bayangin Ini 365 hari Ya Cuma kepake Dua hari 363 Sisanya lo ngapain Belum kejawab Artinya apa Unsur inisiatifnya Ada Karena kamu Ikut gitu loh Ada waktu kosong Inisiatif Belajar Ikut webinar Ikut training Gitu Tapi produktifnya Gak ada Kenapa Waktumu kosong Banyak banget Gitu Makanya aku tadi bilang Ada gap Harus diisi Biar terkesan Ya Produktif Dan punya inisiatif Dan memang kita suka Kandidat yang semacam itu Terlepas kamu fresh Grade atau bukan Gak harus pengalaman kerja loh Gitu Nah isinya ini Jangan asal Karena kita harus melihat Dari si inisiatif Inisiatif tuh Inisiasi kan memulai Ya kan Produktif itu rapet Gitu Nah gitu Biar nanti Balik lagi ke apa Balik lagi ke Ini Ke pengalaman kerja tadi Gitu Setelah kamu kerja di sana Kamu akhirnya bisa Apa Gitu Balik ke situ nanti akhirnya Ya Jadi ini semacam ini Ya Gitu Ini secara general Terkait dengan Bagian pengalaman kerja Nulis itu Nah sekarang aku mau jelasin Cara nulisnya gimana Udah jadi kosong lagi disitu Ada ya Contoh nulisnya Misalkan PT ABC Blah 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 Terus dalam kurung disini boleh Misalkan Kasih periode Misalkan Ya Januari 2020 Sampai Desember 2021 Gitu misalkan Ada nama perusahaan Ada timestamp Kapan sampai kapannya Gitu Kalau masih dalam satu bulan Ya tulisnya ya Misalkan Januari Strip Desember 2021 Gitu benar Jadi harus ada unsur Nama perusahaan Ada periodenya Terus bawahnya tulis Jabatan kamu apa Gitu Misalkan Admin Yaudah tulis aja Gitu Staff admin Gitu Staff admin Oke Jadi ada gitu Terus di bawahnya ada apa Nah ini ada keterangan Kasih balance N6 ring Gak apa-apa Gitu Ya Mau langsung Balas N6 ring Gini boleh Mau kamu tulis Kayak Responsibility Gitu Misalkan CV bahasa Inggris Apa bahasa Indonesia Inggris ya Ya tulis aja disini Responsibility Titik 2 Gitu kan Terus Responsibility nya Apa aja Gitu Sebutkan disini Apa 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 Gitu Oke Terus mungkin di bawahnya Tadi ada Misalkan ada ya Achievement Gitu Atau accomplishment Apa 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 Gitu Ini adalah versi lengkap Oke Jadi ada 5 unsur disini Pertama adalah Nama perusahaan Dua itu adalah Periode atau Timestamp Tiga itu adalah Jabatan kamu Empat itu adalah Rincian tugas dan tanggung jawab Kelima itu adalah Prestasi Atau pencapaian kamu Ini adalah 5 unsur yang harus ada di pengalaman kerja Nah sekarang aku pengen Jelasin perbagainya dulu Harusnya gimana Dan kesalahan yang biasa muncul dimana Nama perusahaan Tulis aja Gitu Nama perusahaannya apa Ya Pakai biasa aja Gitu Nama perusahaan sih jarang ada yang salah Paling yang bingung adalah Kak Apakah yang Yang boleh ditulis di CV adalah Kalau kita kerja sama orang Kalau aku usaha sendiri Gimana Gak apa-apa tulis disini Misalkan gitu Entrepreneur Gitu Wira usaha Gitu Tulis aja gitu Nanti hubungannya ke jabatan Gitu Misalkan disini Entrepreneur Disini apa misalkan Owner garis miring Seller apa misalkan Seller kacamata Gitu Jadi boleh Pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV itu ada banyak Mau yang kerja kantoran Baik itu kerja karyawan tetap Karyawan kontrak Gitu ya Yang Apalagi misalkan Part time Yang free Lens Yang paid internship Yang unpaid internship Gitu Yang Apalagi Entrepreneurship Usaha kamu sendiri Asisten dosen Boleh itu dimasukin semua Itu pengalaman kerja semua Oke Jadi gak harus yang Ya tadi Gitu Aku ini ada cerita yang sering Aku ceritain ke teman-teman yang lain Ada yang orang dia jualan Jalan-jalan pasar Keren banget tulisnya di CV Ini si bro ini Nulisnya bagus banget Entrepreneurship Periodnya sekian sampai now Tulisnya di bawah adalah Owner garis beri seller Jajanan pasar Tradisional Snacks Breakdown tanggung jawabnya Nah Balik lagi Itu abis ini aku jelasin Kita ke poin yang nomor Periode ini ya Tulis yang jelas Aku kurang menyarankan Kalau nulis cuma tahun doang Misalkan 2021 Aku gak tau ini Ini tuh seminggu Sehari Sejam Sepanjang tahun Apa gimana Gitu Tapi ya Kalau bisa sih Sedikit lebih detail Gak harus sampai tanggal Gak apa-apa Ketika kita tau Durasi Gitu Biasanya kan yang ingin kita tau Adalah durasi Awal masuk Itu kamu jabatan apa Keluar jabatan apa Which is nanti Masuk itu gaji berapa Keluar gaji berapa Itu termasuk itu HR aja lah Yang urus Kita masuk ketiga adalah Kepengalaman Jabatan Jabatan tulis aja Gitu kan Staff ini Ini Kesalahan biasanya Nongol di nomor tiga adalah Kak Aku Jabatan ku tuh Karain tuh Apa ya Admin Tapi aku ngerangkap Kak Aku kadang jadi kayak sekretaris Gitu loh Kak Kadang aku jadi ini Terus aku nulisnya apa ya Gitu Nah ini jabatan yang sesuai S kamu aja Gitu Walaupun disana Akhirnya kamu ngerangkap fungsi Karena ada yang Apa gitu ya Dan kamu Kok aku jadi ngehandle ini juga ya Kak Padahal kan fungsi ini kan enggak ya Gitu Tulis aja Jabatan sesuai dengan S kamu apa Nanti kalau ada backup Backup suatu posisi Tulis di Rencan tanggung jawab aja Gitu Ya kan Support Departemen apa Atau staff apa Untuk ngakuin ini juga Gitu Itu boleh Tapi kalau jabatan adalah jabatan aslimu Kedua Magang Biasanya salah Orang yang cuma nulis Jabatan itu adalah Internship Atau intern Magang gitu Mereka siapa ya Oh kamu magang di bank Aku enggak tahu loh Kamu tuh magang sebagai Staff marketing Sebagai frontliner Sebagai security Apa Sebagai Pakai cabang Kan kita enggak tahu Jadi jangan cuma nulis intern Gitu Kok masalah gitu Marketing intern Self intern Teller intern Boleh dimasukin Oke Sorry Lagi hujan Gitu Semoga suaraku tetap jelas Gitu ya Gitu Jadi Tulisnya Biasanya orang salah disitu Yang keempat Ini adalah pengalaman Penjabaran dari Tanggung jawab tadi Yang di awal aku tadi bilang Ya Kamu itu Lingkupnya apa Yang poin nomor satu ini tadi ya Lingkupnya apa Terus prestasinya apa Nah yang lingkup ini loh Lingkup ini Itu tulisnya disini Cara menuliskannya tadi Jangan males Jangan malu Mengeluarkan angka Ya Yang kedua Jangan Memberikan deskripsi secara general Contoh Kamu itu jadi Sales handphone Ya Terus Di deskripsi Kamu nulisnya adalah Menawarkan handphone Ke calon pembeli Itu deskripsi salah ya Kenapa Dimana itu dari Bumi ujung barat Ke ujung timur Sales handphone Yang fungsinya itu Aku tahu Yang kita tahu itu bukan Definisi sales handphone Tapi Kamu sebagai sales handphone Lingkupnya itu apa Sehingga kamu menyebut Menjual handphone Merk Samsung Atau menawarkan Handphone Merk Samsung Ke calon pembeli Di area Jakarta Dan sekitarnya Atau di kota sini Gitu Itu lebih jelas Ya kan Oh Berarti kan gitu Kan jelas ya Paham ya Jadi Jangan Tugas tanggung jawab Jangan Ngomongin hal yang sifatnya Deskripsi umum Kita udah tahu Gitu Maka Munculkan link Yang pertama Yang kedua Di masalah pekerjaan ini Itu ada dua hal Ada Fungsi Masih kepas lagi Senang aku sesi sama kamu nih Aku bisa ngomong banyak ya Gitu Jadi belajar Aku jadi belajar juga Ada yang namanya Kan kamu kan punya jabatan Jabatan itu Ada yang sifatnya itu Struktural Dan fungsional Contoh Sales Aku sukanya sales ya Biar gampang aja Sales Supervisor Gitu ya Ini loh Secara struktural Kamu tuh sebagai seorang supervisor Kamu bakal punya staff Atasnya punya assistant manager Atau manager Gitu ya Fungsimu Sebagai sales Paham ya Sehingga Menulis di pengalaman kerja Breakdown tugas tadi ya Responsibility-nya apa Dua hal ini muncul Banyak yang salah Khususnya untuk orang Yang sudah punya jabatan Gitu Biar lebih ekstrim Disini aku Jangan ini deh Jangan supervisor deh Ini biar nanti Biar muncul Aku lupa udah Waktu itu udah ada konten ya Aku masukin ini ya Cuman orangnya siapa Aku lupa Ini manager aja deh Ya kan Beberapa kali Lumayan lah Beberapa kali aku Review CV Manager Manager baru Kebanyakan Manager-manager baru Ya di bawah setahun gitu Di deskripsi Jobdesknya Yang dia breakdown itu malah Fungsi sales-nya Jadi kayak Lo kan kamu manager Ya kan Kok jobdesknya Seolah-olah Sales staff Paham gak Gitu Mana kata manage Mana kata delegate Mana kata monitor Mana kata Ya kan Koordinate Mana kata Gitu-gitu Fungsi managerial Mungkin gak muncul Di deskripsi Gitu loh Jadi Kalau nulis deskripsi Ya Poin-poin di bawah ini Jangan sampai lupa Hal-hal yang sifatnya ini Fungsional dan strukturalnya Gitu Job Breakdown Tadi lingkupnya masuk Gitu kan Tapi setelah itu Diikuti dengan hal-hal Yang sifatnya ini Fungsional dan struktural Kamu tuh muncul Di breakdown itu Berarti nanti Di CV ku Panjang Balasnya ke bawah ini Banyak ya Gak masalah Asal dia itu Ringkas Maksudnya ringkas tuh Ini sama ini tuh Sebenernya hal yang beda Banyak kan yang panjang gitu Ternyata ini sama ini Bisa digabung Ini balasnya tuh Banyak karena ngomongin Beda-beda hal Poin pertama Kamu ngomongin lingkup Kedua Ngomongin target Atau KPI Ketiga terkait Dengan fungsimu Secara Managerial apa Keempat mungkin Fungsimu sebagai Seorang salesnya apa Keenam Fungsimu sebagai Fungsi reportingnya Atau activitynya Ngapain aja Sales cycle-nya lah Direct report Siapa Gitu-gitu Jadi jangan sampai Lupa Itu poin nomor Empat Biasanya kebanyakan Salah disitu Dan yang terakhir Ke nomor lima ini Ini aku sebut Optional aja Karena Ada yang memasukkan Poin nomor lima ini Di menu sendiri Kan Ada yang Ya bikin menu Pengalaman kerja Yaudah Cuma sampai nomor empat doang Nanti akan ada Menu atau section Tulisannya achievement Boleh dipisah Kalau mau digabung Achievement itu ada Di dalam Pengalaman kerja Maka achievement Taruh aja Pada penjabaran Per jabatan Di satu perusahaan Gitu Achievement ini Balik lagi ya Gak harus yang Tadi viral Dapet piala Piagam Dapet uang tunai Sekian Pocer belanja Dan lain-lain Gitu Tapi Best performamu Di antara Kurun waktu tertentu Atau kalau kamu Mau nonjolin Kuantitas Yaudah Selama sekian lama Saya memproduksi ini Saya sudah memproses ini Saya sudah memperoleh ini Saya berhasil melakukan Sekian banyak Berapa success story Mulai dari yang general Yang sifatnya event Yang sifatnya Gitu-gitu Paham kan Nah ini tuliskan saja Gitu Di CV Makan tempat Gak apa-apa Gitu Kalau kamu Jabatan apapun Menuliskannya Dengan cara semacam ini Ya Itu sangat menarik Benar Karena apa Kata kunci yang ada Pada pengalamanmu Sudah tertulis dengan rapi Dan kata kunci ini Yang nantinya Biasanya akan muncul Di Jobdesk Baik yang tertulis Di info locker Atau yang gak tertulis Jadi yang baca itu Enak Dia likupnya gini Jadi nanti kesimpulannya Adalah Kamu Itu ketahuan Bentuknya gimana Ini kamu Ini kamu Ini namanya Sumbu Pengetahuan bidang Ini sumbu Misalkan Software Ini sumbu Hardware Ini sumbu Soft skill Ini sumbu Kemampuan bahasa Ini sumbu Misalkan event Pengalaman event Gitu kan Ini sumbu Usia Gitu Ada suatu Lowangan kerja Usia Ini katakanlah Usianya maksimal Sampai ke 30 Ini pengetahuan bidang Minimal Hardware Dia minimum Dua Terus ini soft skill Dia minimum Harus ada tiga Ini Ini kemampuan bahasa Minimum bahasa Indonesia Sama bahasa Inggris Dua aja Ini terkait Ini dua Misalkan gitu Yang diputuhin Suatu lawangan itu Cuma ini Tapi Kamunya ternyata 30 Ternyata usia kamu Di sini masuk 27 Terus pengetahuan bidang Empat Pengetahuan bidangmu Malah lima Software Tiga Kamu sama Tiga Hardware Dua Kamu malah Tiga Ini soft skill Kamu malah ada Lima Kemampuan bahasa Aku malah ada satu lagi Bisa ada Mandarin Tiga Terus ini Jadi ada tiga Bisa dibayangin Ini loh Shape mu Ini shape mu Ini shape mu Ini shape mu Ini shape mu Aku arsir ya Ini adalah shape mu Ini adalah shape Yang dibutuhin Sama perusahaan Ini loh Yang namanya fit Tuh begini Kecocokannya Berapa cocok Gini gambarnya Gitu Keren ya Aku udah lama Gak gambar beginian Oke Gitu Nah ini Intinya tuh begini Kenapa kau minta di breakdown Ini buat teman-teman Yang nonton Sampai ke menit ini Gitu Harapanku paham ya Khususnya buat Yang sudah punya Palaman kerja Regardless of the duration Gitu Serah mau berapa lama Ini sebenarnya dicari Kalau digambarkan secara Visual gitu ya Jelas ya Aurelia Oke Pasti habis ini ada pertanyaan lagi dong Oke 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 Sampai jumpa di video